Assalamualaikum, halo YouTube, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. So, di video ini agak sedikit berbeda, karena saya menggunakan... Saya meminta teman-teman untuk mendengarkan sambil melihat. Karena di tengah-tengah video informasinya berupa tulisan. Oke, jadi saya minta teman-teman gak cuma mendengarkan, tapi melihat video ini. So, kali ini saya akan bercerita sedikit, bukan bercerita ya... Menginformasikan seorang drummer. Ya, walaupun mungkin kebanyakan dari kita banyak yang tahu kalau beliau ini adalah vokalis atau penyanyi. Oke, siapa dia? Kayaknya dari thumbnail juga ada ketahuan ya. Ya, Phil Collins. Ya, sebenarnya ini ada sedikit cerita menyedihkan dari Phil Collins. Tapi sebelum masuk ke situ, saya bacain sedikit tentang latar belakangnya. Oke, Philip David Charles Collins atau dikenal dengan nama Phil Collins, lahir pada tanggal 30 Januari 1951. Lebih sering disebut Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup progressive rock bernama Genesis dan pemenang Grammy Award. Dari tahun 1982 hingga 1990, Collins memiliki 3 single nomor 1 di Inggris dan 7 single nomor 1 di AS selama karir solonya. Saat bekerja dengan Genesis, menyelesaikan pekerjaannya dengan artis lain serta karir solonya, dia memiliki 40 single teratas di Amerika selama 1980-an. Singlenya yang paling sukses pada periode itu termasuk In The Air Tonight, I Don't Care Anymore, Against All Oats, One More Night, Take Me Home, Two Hearts, A Groovy Kind of Love, dan banyak lagi. Oke, buat teman-teman yang mungkin dari angkatan-angkatan 90 ya, yang tahun 90 itu udah mulai denger-dengerin musik, saya yakin lumayan sering banget nih dengerin lagu-lagunya Phil Collins. Oke lanjut, lahir dan dibesarkan di London Barat, Collins bermain drum pada usia 5 tahun dan menyelesaikan pelatihannya di sekolah drama. Memungkinkan dia untuk memainkan banyak peran sebagai aktor cilik. Collins memulai karir musik sebagai seorang drummer, pertama dengan grup Flaming Youth, dan seterusnya dengan Genesis. Ia menjadi vokalis utama Genesis pada tahun 1976. Collins keluar dari grup Genesis pada tahun 96 untuk berfokus sebagai musisi solo. Menikah dengan Andrea Collins pada 27 September 1975, dan setelah perceraian mereka, ia menikah dengan Jean Tivelman pada 4 Agustus 1984, 1984, dan menikah kembali dengan Orion K.V. pada 24 Juli 1999. Ia memiliki tiga putra bernama Matthew, Nicholas, dan Simon, serta dua putri bernama Lily, ya Lily ini aktris katanya, apa, pemain film, dan satu lagi Joe Lee. Dan Phil Collins juga sempat muncul sebagai cameo dalam video musik Harddash Night-nya The Beatles. Oke, sedikit tentang latar belakang Phil Collins, sekarang kita masuk ke masa sekarangnya, yaitu masa tuanya. Ya, video berikut ini kebetulan saya dapat di... Ini kayaknya video dari Youtube, cuma saya dapat dari Facebook, dan menurut saya video ini cukup informatif, ya karena dari yang saya lihat cukup kasihan gitu ngeliat kondisi Phil Collins pada saat ini. Oke, langsung disimak video berikut ini, tapi video ini gak ada narasinya, jadi ada cuma tulisan. Jadi teman-teman, silahkan dibaca tulisannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton!